selamat menikmati di channel dunia servis elektronik di kesempatan hari ini saya ada kerjaan masuk servisan spekker kabinet mereknya Behranger perusahaan spekker kabinet ini suaranya berdengung untuk input mix 1, line 2 line input 3 ya teman teman sebelum video selanjutnya jangan lupa ya untuk like, share, komen dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik lanjut ya ini teman teman ya untuk mesin spekker kabinet mereknya Behranger untuk mesin di dalamnya untuk mesin di dalamnya ini ada trapo ada mesin bagian power dan mesin bagian power supply nya ini untuk tune kontrol nya menggunakan grafik equalizer ada efek nya ini ada pilihan nya dan volume untuk master dan input bagian input 1 input 2 dan mix mix 1 ya ini teman teman ya untuk mesin spekker kabinet mereknya Behranger ini model nya K450FX mesin ini menggunakan trapo toroid untuk ampere nya tidak tertulis tetapi untuk output sekundernya untuk tegangan output sekundernya juga tidak tertulis nah ini bagian mesin power ampli nya ini menggunakan IC TDA 2050 bagian power ampli ini power supply nya di kapasitor nya menggunakan kapasitor elko dengan nilai kapasitas nya 2200 mikrobarat 35 volt dengan membaca kapasitor elko di power supply power ampli nya ini menggunakan kapasitor elko 2200 mikrobarat ini berarti trapo nya menggunakan dengan ampere 1 ampere ya jadi ini untuk trapo nya adalah 1 ampere untuk output sekundernya dibawah tegangan DC 35 volt nanti bisa di cek berapa voltasi nya ini bagian kontrol equalizer nya tegangan disini untuk soket pin nya itu tegangannya plus 15 min 15 dan output tune kontrol nya dengan arah input di bagian power nya jadi bagian blok ini adalah bagian power amplifier dan bagian power supply untuk tone kontrol panel depan nya nah ini ada efek equalizer dan volume mix 1 level 1 level 2 dan level 3 ya teman teman ya teman teman ya tadi adalah untuk mesin di dalamnya ini menggunakan trapo 1 ampere kerusakan mesin ini adalah suaranya berdengung ya di output spikernya jadi cara menganalisa untuk penelusuran kerusakan yaitu di bagian power suaranya power suara disini menggunakan IC TDA 2050 ini tegangannya simetris ya plus min ground jadi langkah pertama adalah mengecek bagian power ampli nya langkah pertama melepas bagian IC TDA 2050 tingkat se yang terk mereka kamu 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 cara melepas IC nya untuk kaki bagian IC nya disoler semuanya supaya jalurnya tidak rusak setelah itu di atraktor atau di uang timah sisanya sisa timahnya setelah IC dilepas selanjutnya adalah pengukuran aktif untuk tegangan PCC input plus main ground untuk power supply bagian suaranya IC TDA 2050 pasang soketnya untuk input untuk input tidak terpasang kita cek bagian tegangannya kita cek untuk tegangan simetris nya berapa PCC input untuk plus main ground pasang kabel listrik nya pasang kabel listrik nya ukur untuk PCC input nya gunakan tester di skala DC volt posisinya di 200 volt ya nah ini ukur untuk tegangan PCC input nya power kita on kan ukur untuk setrum nya PCC input untuk tegangan plus ke ground itu 20 22 volt tegangan min ke CT juga sama 22 volt artinya untuk PCC IC TDA 2050 tegangannya adalah 22 volt CT ya untuk plus 22 dan min 22 selanjutnya untuk memasang IC nya TDA 20 50 ini IC yang lama IC yang baru terima kasih TDA 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 setelah IC TDA 20-50 ini sudah terpasang langkah selanjutnya adalah pengecekan pengukuran secara aktif pengukuran secara aktif disini adalah mengukur kembali untuk tegangan PCC input plus ke CT dan min ke CT apakah tegangan yang pertama diukur untuk tegangan plus ke CT 22V dan min ke CT 22V ini sama tegangannya atau masih atau ngedrop ya setelah pengukuran PCC input selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output pengukuran PCC output adalah mengukur tegangan output di speaker untuk PCC output adalah tegangannya setengah dari tegangan PCC input caranya untuk memastikan apakah IC TDA 20-50 setelah dipasang dan hasilnya bisa normal outputnya tidak mengeluarkan suara mendengung di output speaker apabila pengukuran PCC outputnya sudah setengah dari PCC input dan pengukuran DCO nya tidak ada tegangan DC di output speaker maka untuk IC TDA 20-50 berarti sudah normal jadi langkah pertama adalah pengukuran PCC input kita tes untuk pengukuran PCC input untuk pengukuran PCC input menggunakan tester di skala DC volt posisinya di 200 atau di 20 volt kita menggunakan posisi di 200 volt power kita on kan power sudah on cek untuk pengukuran PCC input perhatikan untuk PCC input di sini tegangan plus ke CT nah ini tegangan plus ke CT tegangan plus ke CT 23 volt dan tegangan min ke CT 23 volt nah ini teman-teman ya untuk power supply nya tegangan plus ke CT 23 volt tegangan min ke CT 23 volt nah ini PCC input nya sudah normal sama untuk tegangannya selanjutnya adalah mengukur tegangan PCC output caranya adalah tegangan min ke CT itu 23 volt nah ini teman-teman ya caranya ya tegangan min ke CT itu tegangannya min 23 volt untuk PCC output nya dari min ke output speaker juga harus sama ya 23 volt nah ini cara pengukuran PCC output sebaliknya dari plus ke CT atau plus ke ground 23 volt maka dari plus ke output speaker juga sama ya 23 volt nah ini yang dimaksud pengukuran PCC output yaitu PCC output setengah dari tegangan PCC input PCC input nya kalau di total adalah 46 volt artinya untuk PCC output nya adalah setengah dari 46 volt yaitu 23 volt nah ini teman-teman ya cara pengukuran PCC output selanjutnya adalah mengukur DCO mengukur DCO untuk skala DC nya dikecilkan menjadi 2 atau 20 volt cara mengukur nya dari ground atau dari CT output speaker ini tegangannya harus 0 harus 0 kita balik untuk plus kabel prop merah di ground atau di bolak balik dari ground ke output speaker itu tegangannya 0 volt artinya DCO tidak mengularkan tegangan DC jadi kesimpulannya untuk pemasangan IC TDA 2050 ini sudah normal secara penghitungan atau pengukuran secara aktif apabila tegangan di output speaker nya ada tegangan DC ada tegangan DC lebih dari 1 volt padahal di tegangan PC output sudah setengah dari tegangan PC input maka di mesin bagian power suara ini TDA 2050 ini ada beberapa komponen yang masih rusak atau lemah mungkin ada resistor atau kapasitor atau IC sendiri yang masih belum normal jadi cara pengukurannya PC input harus sama tegangan plus ke CT tegangan min ke CT dan tegangan PC output nya juga sama setengah dari tegangan PC input dan tegangan DC O nya adalah 0 maka bisa disimpulkan bahwa IC TDA 2050 sudah normal nah ini teman teman cara pengukuran secara aktif di bagian power amplifier selanjutnya adalah merapikan di mesin dan tes untuk bagian suaranya yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cek untuk suaranya cek satu halo T1 cek lock cek satu halo cek satu ekolasernya fungsi cek halo cek satu halo cek cek halo cek satu halo T1 cek halo cek satu dua tiga cek satu dua tiga cek satu satu cek lock cek 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 satu cek lock cek lock satu halo cek lock cek satu halo T1 cek Alhamdulillah untuk servisan hari ini speaker unit kabinet merknya Behranger ini modelnya K45 450 FX ini sudah normal kembali suaranya tidak mendengung seperti semula setelah diganti IC bagian power suaranya TDA 2050 semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu dalam proses perbaikan elektronik speaker unit kabinet Behranger apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman saya minta maaf sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati